Intro Inalilahi Kabar Duga menimpa aktor Taman Rizky Bilar Pecah tangis listrik gejora tak terbendung saat mengetahui hal ini Namun sebelum lanjut mohon dukungan hal ini dengan like dan subscribe dulu ya Kabar Duga menimpa Rizky Bilar Kuasa hukumnya menyebut saat ini kondisi Rizky Bilar mengalami sakit pesikis Rizky Bilar dipastikan tak hadiri pemeriksaan polisi Terkait Dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap listrik gejora Diwakili oleh kuasa hukumnya Adi Erbil Menyampaikan alasan Rizky Bilar tak datang ke Polos Metro Jakarta Selatan Adi menyebut saat ini kondisi Rizky Bilar mengalami gangguan pesikis Oleh sebab itu Adi juga meminta perusahaan ditunda Hingga pekan depan Adi menyebut saat ini Bilar sedang beristirah di kediamannya Bukan di rumah sakit Kasus karir arti Rizky Bilar pada listrik gejora benar-benar mengancam karir sang artis Rizky Bilar resmi dibaca stasiun televisi Kini Rizky Bilar sudah tidak lagi menjadi pembawa acara Dalam program ajang pencarian bakat menyanyi dan tuta akademi di Indosiar Sebelumnya akibat kasus Dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Yang dilakukan Rizky Bilar terhadap listrik gejora Komisi penyiaran Indonesia atau KPI Menutup akses bagi pelaku KDRT Untuk bisa tampil di televisi Keputusan tersebut diambil oleh Indosiar Yang memutuskan Bilar tidak lagi menjadi pembawa acara Hal itu diumumkan oleh para host Di antaranya Ruben Onsu, Ramzi, Gilang Dirga, hingga Irfan Hakim Kasus KDRT ini diketahui berawal dari listrik gejora Yang membuat laporan ke polisi terkait KDRT Yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar Akibat KDRT tersebut Lesti harus mendapat perawatan intensif Terima kasih telah menonton!